Intro Halo Ters, jumpa kembali dengan Jul Alain dalam VB's Morning Call Perangan Bursa Saham Amerika Serikat Perdagangan hari Selasa semalam Berakhir mix dengan kenaikan Sektor energi menjelang pertemuan Tiga bank sentral dunia Yang sangat penting dinantikan pasar esok hari Indeks Dow Jones Ditutup naik 0,07% Dengan penguatan tertinggi saham Dupong S&P 500 naik 0,19% Dengan sektor energi Memimpin 6 sektor yang lebih tinggi Indeks Nasdaq turun 0,15% Dan indeks ini dikecewakan oleh Anjoknya saham Apple Pasca kinerja keuangan kuartal pertama Apple yang cukup mengecewakan Dan untuk perdagangan bursa Asia pagi hari ini Juga dibuka mix terpengaruh Oleh sentimen perdagangan bursa Wall Street semalam Terpantau pagi ini Indeks Nikkei turun 0,10% Dan indeks ASEC 200 naik 0,30% Yang terangkat oleh saham-saham sektor perbankan Kospi turun 0,1% Pada posisi 2017,67% Dari pasar komunitas Harga minyak mentah Amerika Serikat Naik 3,3% Ke harga 44,04 dolar per barel Pada penutupan perdagangan semalam Terangkat oleh Anjoknya nilai tukar dolar Sehingga Pasar memburu akan komunitas minyak mentah ini Harga minyak mentah selanjutnya dapat melemah Merespon data pasokan minyak mentah Amerika Serikat oleh IAA Dengan posisi dolar Amerika Serikat yang stabil Sedangkan harga emas ditutup naik pada air perdagangan semalam 0,33% Ke posisi 1241,55 USD per treons Yang disebabkan oleh anjoknya dolar Amerika Serikat Harga emas pada perdagangan selanjutnya Kami perkirakan akan mengalami potensi kenaikan Dengan proyeksi pelemahan dolar Amerika Serikat Merespon keputusan Fed Red dini hari besok Dari pasar falas Dolar Amerika Serikat dan yen pagi ini Masih melemah terhadap rival-rivalnya Jelang keputusan kebijakan terbaru Daripada Bank Sentral Amerika Serikat dan Bank Sentral Jepang Fokus pasar forex hari ini tertuju pada pernyataan Janet Yellen Untuk sinyal kenaikan Fed Red berikutnya Pagi ini terpantau euro terhadap USD naik 0,07% Ke posisi 1,1307 Pohon seling terhadap USD mengalami kenaikan 0,08% Pada posisi 1,4589 USD terhadap yen mengalami penurunan 0,07% Pada posisi 111,13 Untuk indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan selasa sore Turun 1,33% ke posisi 4,814,86 Pelemahan YSG kemarin disebabkan oleh profit taking investor asing yang cukup besar Dan YSG perdagangan hari ini Kayi perkirakan bergerak mix dengan kisaran support di 4,830 sampai 4,855 Dan resisen yang berkirakan di 4,912 sampai 4,945 Saham-saham yang menarik untuk dicermati perdagangan hari ini ada saham BMRI Saham Antam, saham XL, saham LPKR Untuk data-data indikator ekonomi yang perlu diperhatikan perdagangan hari ini Ada tingkat inflasi Australia Data prelim PDB Inggris kuartal pertama 2016 Dan juga hasil pertemuan final reserve kamis dini hari Demikian Vibis Morning Call pagi hari ini Semoga bermanfaat, happy trading dan salam Vibis